Semi-final Australian Open 2023 tanpa satupun wakil Indonesia, hasil yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan. Sektor ganda putra terakhir jadi harapan melalui fajarian, malah kandas oleh pasangan Korea Selatan. Ini kemudian yang membuat pecinta bulu tangkis tanah air menggantungkan harapan bagi debuter pasangan senior-junior Kevin Sanjaya Sukamulyo Rahmat Hidayah. Nah kabar terbaru pasangan ini akan debut lebih cepat dari prediksi yakni pada 29 Agustus. Tepatnya di ajang Indonesia International Challenge 2023, kemudian lanjut Indonesia Masters 2023 pada 5 hingga 10 September mendatang. Dua turnamen ini akan diselenggerakan di medan Indonesia. So, Kevin Rahmat akan mengawali debut mereka di kandang sendiri. Yang meski pengumuman belum dikeluarkan resmi oleh PBSI, tapi jadwal tanding dari Kevin Rahmat sesuai dengan rilis dari BWF Corporate yang paling terbaru. Menariknya Rahmat akan menjalani debut dengan partner baru, persis ketika ia debut bersama Pramudia Kusuma Wardana. Gelaran Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters di Medan seolah menjadi momen dejavu bagi Rahmat. Kala itu Rahmat dipasangkan dengan Pramudia di dua turnamen ini, tepatnya tahun 2022 lalu. Alasan dipasangkan juga persis karena partner Pramudia yakni Yerenia cedera, partner Kevin yakni Marcus juga cedera. Pramudia Rahmat tampil di dua turnamen ini dan mampu mengantongi juara. Hal ini yang membuat BL Tanah Air begitu excited menunggu kabar baik pasangan baru berjuluk ke Rahmat ini. Jika dikalkulasikan ranking Kevin Rahmat masuk ke jajaran 40 besar. Jika nantinya sanggup meraih gelar juara, maka kemungkinan mereka bisa mendongkrak ranking BWF sehingga bisa tampil di BWF World Tour level tinggi. Menarik kita nanti kan? Aksi spesial Kevin Rahmat di penghujung Agustus ini.